Sementara itu pemirsa anggota Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman menilai pernyataan Deni Indrayana akan sulit dijerat dengan pasal terkait kebocoran rahasia negara. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut mengatakan jika Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengubah sistem pemilu menjadi proporsional tertutup akan menjadi masalah. Habibur Rahman menyebut, jangan sampai ada kekacauan politik dari keputusan tersebut. Adapun sebelumnya, pernyataan Deni Indrayana menjadi perhatian usai mengetahui informasi terkait MK yang akan merubah sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. Kalau dikaitkan pasal rahasia negara di pasal 112 KUHP, sulit. Kenapa pasal tersebut adalah pasal yang mengatur soal pertahanan dan keamanan negara. Misalnya dalam situasi perang, membocekkan rahasia kepada musuh, dan lain sebagainya. Kalau ini kita tidak lihat seperti itu. Kutusan MK ini tidak ada kaitannya dengan perang, dengan situasi pertahanan dan keamanan. Juga misalnya di pasal 3.11 ada soal pembocekkan rahasia yang lebih merupakan rahasia dagang. Ini juga tidak ada kaitannya. Tapi yang lebih merisaukan, ini bukan perusahaan bocor ini masuk di dana atau bukan. Menurut saya yang merisaukan adalah, apakah MK sudah membuat putusan sebelum tahapan pemeriksaan selesai? Kan kami, para pihak, belum semua menyampaikan.